hai 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 hari ini hari pertama kita mulai packing karena kita akan pindah dari apartemen ini setelah kurang lebih empat tahun dua bulan kita tinggal di sini dan kita mulai ngerasa kayak apartemen ini terlalu indoor karena kita perlu tempat outdoor juga jadi apartemen kita yang baru tuh nanti punya taman gitu dan kita cuman punya empat kali weekend buat packing pindahan dan bersihin apartemen ini sebersih-bersihnya kita harus ngecat kita harus ya balikin apartemen ini seperti semulanya sebelum kita pindah ke sini kayak kan kita majang-majang foto atau pajangan apapun yang ada di tembok itu harus dicopot dan bekas pakunya itu harus ditutup harus ditambah jadi dalam empat kali weekend ini kita coba buat packing lalu kita pindahan besar pakai dua mobil box kalau nggak salah nanti lalu apalagi ya dan ada satu kali weekend buat bersih-bersih kita masih belum tahu apa kita bakalan bersih-bersih ini semua sendiri atau kita minta bantuan perusahaan cleaning service gitu tapi ya kita harus ngelakuin itu jadi nonton videonya oke sekarang gua harus masukin semua ke dalam box box ini ada paket yang udah dipindahin nih hangarnya udah pada kosong ini yang masih akan dipakai beberapa minggu ke depan dan ya ini bakal gua bawa juga tuh sini selimut yang nggak dipakai selama beberapa bulan terakhir dan ya jadi sekalian milih-milihin juga day to berberes-beres buat pindahan ini situasi kamar Haidar sekarang box sudah mulai terisi walaupun sekarang cuma ada 10 box mungkin hari ini kita nambah dan ada buku-buku udah dimasukin dalam plastik sekarang kita mau beresin lemari gue dan lemari yang tadinya ada di sini udah hilang gua jual di Facebook lumayan lah daripada bayar buangnya kan oke sekarang lemari gue udah kosong tarang ada tinggal beberapa baju doang yang masih dipakai di lemari sini bawah dan lemari sebelah sini tapi cuman kayak dua rak doang gitu nih tuh dan sudah pindah ke kotak ini selamat menikmati hai hari ini nggak tahu hari keberapa gua packing minggu depan hari Senin kita dapet kuncinya di apartemen baru terus tapi kita belum bisa pindahan karena belum siap dan itu hari Senin kita nggak ngambil cuti terus mobil yang mau dipakai juga dapetnya cuman hari Jumat dan Sabtu terus mau lihat progress packing gue kayak gimana kita lihat di video ini oke so far semua yang ada di tembok udah dicopot dulu dulu ada kaca di sebelah sini gue jual di Facebook terus itu ada kayak board gitu buat foto-foto udah dicabut di atas TV tadinya ada tulisan home udah dicabut lalu kita ke kamar kardus-kardus dan baru segini beberapa hari ini baru segini gimana ngelanjutinnya karena kayak setengah-setengah gitu ngerjainnya ya begitulah hari ini harus lanjut lagi sih oke doain ya guys doain biar cepet beres nih pindahannya Hai balik lagi ini vlog hari ke-4 packing sekarang kita lihat hasilnya ada di packing halal dede ini ada di packing ada buku-buku ada kardus-kardus ini yang ini masih kosong kosong ada sekitar 8 kardus yang udah penuh ya 4 hari packing baru segini kita lihat nanti dede can you get down cus cus say it nicely mommy please help me to get down kenapa halo halo hari ini hari ke hari ke-6 hari ke-7 gak inget lagi halo kita lagi ukur-ukur kita lagi ukur-ukur lemari rak-rak yang kira-kira bisa dibawa dan gak bisa dibawa di sini sampai paling bawah finish so karena rumah disana kalau dilihat dari meter perseginya lebih kecil jadi barang harus dipilih-pilih banget kayak ini 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 rak mainan mau kita jual udah dijual terus lemari ini dua-duanya akan dibawa terus ya begitulah hai dar are you helping papi ya yes are you happy to that we gonna move to new apartment ya ya yes okay waaay kamu mau help papi? ya dengan apa? lihat apa yang ada di tanganmu kamu bisa menggunakan ini, kamu bisa help papi dengan itu tidak help papi? tidak boleh saya lihat sekarang? kenapa kamu tidak help papi? karena papi tidak beritahu saya dan apa yang kamu lakukan? apa yang kamu lakukan? lihat saya help hari ini kita mulai bongkar barang-barang ada di kamar kita mau lihat keadaannya kayak gini sekarang bapak Gustaman bapak Gustaman hehehe nah kasar ini harus dibongkar lemari ini juga nanti dibongkar kalau lemari putih yang di ujung sana kayaknya cuma tinggal di instalasiin doang terus gak perlu dibongkar ya ya begini kalau pindahan sendiri gimana rasanya bapak? capek? ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati